Hai hari ini mau ngapain Bu mau ini mau minta duit kami dari duit apa yang ditimpan untuk UMKM berapa yang yang pasti sih total yang titipan itu 5,5 miliar 55 ya buka aja ini cuman punya ibu kan masing-masing buka aja tapi kenapa memilih datang ke kantor alfasara pada hari ini ini kan rumah juga nih rumah juga ini cuman memang teman ada sebagian kerumahnya di Kelapa Gading ngecek kalau misalkan di sana ada lanjut kesana nanti tapi sebelumnya pernah datang ke sini udah sering kalau members sudah sering ke sini makanya taunya dia ke sini ya jadi saya di kabarin sudah ada menuju ke sini ini juga ada yang cuman hari ini rata-rata yang baru lagi nih kemarin kan yang beda ya Kenapa karena kalau bersamaan semua kita harus ambil surat izin keramaian gitu ya Nah kalau begini kan enggak perlu surat izin keramaian uang ibu berapa kalau saya sih sama member yang lain ya di saya ya sekitar hampir dua emang sih dua emang pada saat itu yang ya ada yang jualan ada yang buat promosi ya buat promosi jualan segala macam memang bu yang sendiri ikut UMKM atau gimana jadi gimana Bang Oh biar saya jelasin ya berarti saya jelasin dari awal kembali nih ya Bapak sedikit aja baik jadi mereka ini ibu-ibu yang masih perjalanan juga ini rata-rata ketua-ketua kelompok UMKM makanya tadi ibu ini ada hampir dua emi ya hampir dua emi di sebelah juga 200 berapa 50 ada lagi yang datang itu banyak juga dan yang kemarin ini ada dua kelompok juga yang kemarin sebelum ke Parhat ada kelompok satu juga tuh ya selang waktu satu hari kalau kemudian kelompok kedua ke Parhat ini yang kelompok tiga nih kalau digabung semuanya ya itu bisa jalan ini pun enggak cukup nih kalau digabung semuanya makanya saya bilang jangan turunkan teman-teman yang lain cukup kepala ketua-ketua kelompoknya aja ya Kenapa karena saya enggak urus izin keramaian untuk hari ini apanya tadi udah pada duluan sebelum saya cek di grup-grup Oh benar ada yang hadir lagi hari ini jadi memang saya impokan bahwa semuanya silakan pilih jadwal ya waktu masing-masing mungkin mulai dari hari ini besok lagi lusa lagi atau kapan tapi jangan bersamaan ada satu saatnya nanti bersamaan ya itu tentu kita dalam hal ini saya selaku koordinator selaku penanggung jawab pasti menyiapkan surat izin eh keramaian gitu izin aksi lah gitu ya Bang Bang Elsa Sarip sama Parhat Abbas Parhat apa itu keterlibatannya apa dia sebagai apa Oke baik jadi dana mereka ibu-ibu ini termasuk saya juga itu tadinya ada dalam satu perusahaan yang mana perusahaan ini ya di proses hukum nah dana ini adalah pembelian slot iklan dalam perusahaan ini jadi ada menyediakan slot iklan nah beliau beliau ini para UMKM ini membeli slot iklan tersebut namun pada saat mereka beli slot iklan iklannya enggak tayang tapi uangnya terlanjur masuk lalu kemudian dadakan ya dadakan diambil alih atau diproses hukum oleh Polda Jawa Timur dan sebagian dananya diambil alih oleh Elsa Sarip Fidi Galenso Sarip dan Farhat Abbas dan itu ada bukti ya untuk Elsa buktinya berupa rekening pribadinya masuk rekening pribadinya untuk Fidi Galenso Sarip juga lalu kemudian ada beberapa juga bukti-bukti yang lainnya termasuk yang diambil secara langsung gitu dia sebagai apa kok dia bisa ada uang masuk rekening dia oke sebagai lawyernya dari ya sebagai lawyernya dari kam-kam perusahaan yang bermasalah itu atau atau dari ibu-ibu ini perusahaan yang bermasalah itu karena ibu ini kan masukkan duit ya beli slot iklan nah begitu beli slot iklan begitu masuk duitnya duitnya terkumpul proses hukum sebagian disitu sebagian dititip ke Elsa Sarip dan Fidi Galenso Sarip juga Farhat Abbas buktinya apa buktinya berupa transfer juga kalau yang ngambil tunai ada juga sih bukti pengambilan tunainya itu ada tanda tangannya mereka sebagai titipan gitu ada saya bawa ini kebetulan tunjukin ini dulu ya surat kuasa nah surat kuasa ini saya selaku koordinator BKM ya dipercayakan sepenuhnya untuk mengurus dana ini tapi dengan proses bukan ke meja hukum gitu ya bukan karena beliau yang menyerahkan dana ini ada di luar negeri jadi tidak mungkin dong ya pasti kalau di LP kan pasti dipanggil untuk di BAP untuk diminta keterangannya sebagai saksi utama gitu ya nah kemudian 30 miliar yang diambil Farhat naik kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis ditulis tangan oleh owner ini tulisan tangan owner nih 55 miliar ya yang di Elsa dan Fidi Galenso Sarip nah seperti itu yang dititip dan dana ini diperuntukkan untuk eh eh teman-teman semuanya yaitu para UMKM UMKM yang memang membutuhkannya gitu ya ada sekitar eh 55 tadi ditambah 30-an berarti 80-an lah cuman yang yang totalnya disini ya kita eh bukti-bukti transfer disini cuman ada sekitar lima puluh lima ya lima puluh lima puluh lebih lah nah ini bukti-bukti transfernya nih tolong dipotong dulu rekening atas nama Elsa Sarip dan eh selembar selembar disini ada juga ke rekening eh Fidi Galenso Sarip adik dari Elsa Sarip ini kalau nggak salah ini nih yang Fidi Galenso Sarip sebesar sembilan miliar berapa tuh bisa dibacakan 9,9 miliar lebih ya sembilan miliar 950 juta rupiah ya kalau yang lainnya ini rata-rata 10 miliar nih dan ini semua atas nama rekening Elsa Sarip rekening pribadi Elsa Sarip ini rekening pribadi Fidi Galenso Sarip inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh parhat bersama ketiga mereka ini dari rentetan itu ada dikitip untuk ditransferkan setelahnya jadi 30 m ini diambil secara tunai nah disitulah parhat ya makanya untuk parhat memang nggak ada buktinya disini tapi ada beberapa bukti atas pernyataan dari Elsa Sarip bahwa memang parhat terlibat nah kemudian termasuk ini ya ada surat perjanjian titipan surat pernyataan titipan ini dana titipannya nih yang ditandatangani ya oleh sodara direktur waktu itu dan istri direktur nah ini nah itu orang India semua ya orang India semua orang India semua ya nah direktur nah berkaitan dengan ini surat disini surat lawyer tolong di pegang dulu ya nah ini ada surat lawyer nih surat lawyer disini surat lawyer disini ini untuk pekerjaannya sudah di jelaskan semua ya di jelaskan semua ya kemudian ada angka-angkanya disini ya mulai dari angka totalnya 7 miliar nah 7 miliar inilah yang dimaksud pi lawyer tapi tidak pernah dilakukan tugasnya sebagai lawyer bayangkan jadi kalau 55 miliar ditambah 30 miliar yang diambil secara tunai ya ada 80 lebih ya maka ini di luar ini pi lawyer berarti luar biasa banyak sekali yang diambil gitu namun meskipun yang diambil di lawyer ini ya ini tidak dilakukan sesuai dengan tugasnya mereka nih Elsa Sarif ya apalagi Farhad sebagai timnya Elsa bahwa selama ini jawaban Ibu Elsa apa sama Fidi mengenai ini jawabannya apa jawaban Ibu Elsa sama Fidi bahwa itu adalah lawyer fee ya kemudian kita hitung-hitungan juga kalau memang ada selebih dari lawyer fee itu dibalikin katanya nah setelah kami hitung-hitungan cuma diberikan seperti ini aja berarti cuma 7 miliar dong ya oke silahkan ambil kurangnya aja 7 miliar berarti sisanya berapa kalau misalkan hitung-hitungannya ini dikurangi 7 miliar jangankan di 30 miliar yang diambil tunai di 55 miliar aja ya itu masih ada 48 miliar ya balikin dong 48 miliar ya kan lagian ketua-ketua kelompoknya ini ada hampir 2M 250 juta kemudian ada beberapa yang lainnya seperti kemarin juga nah itu kan nggak seberapa gitu loh ya daripada kami undang semua senusantara ada banyak di luaran wilayah lain kalau datang semua itu lebih banyak lagi makanya saya ya saya sangat berpikir ini juga ya kok bisa Elsa dan Farhat serta Fidi ini menunda-nunda gitu loh nah seharusnya dia cepat tanggap karena kalau nunda-nunda gini terus terang dari Semarang sudah WA ke saya tapi ke saya dari Bandung dari Medan ya dari Manado ya dari Sulawesi itu semua pada mau kesini kalau memang kita panjil kesini nah karena harapannya sangat besar makanya dengan viralnya awal tadi bang bahwa yang memberikan dana titipan tersebut itu ada di luar negeri India kan ada di luar negeri jadi kalau dilaporin tentu pasti diminta keterangannya gitu nah ini yang berat terus terang nah ini yang berat meskipun member para member semua laporin ya tetap aja berat karena yang memberikan dana tersebut adalah istri direktur itu banyakan di luar negeri ya seperti itu yang memang menginginkan haknya itu ada 296 ya ditambah yang selainnya itu ada ketua-ketua grup lagi jadi yang rila aja itu 296 yang pernah datang ke sini ya selain daripada itu bisa ratusan nanti kalau misalkan ini masih lambat tentu banyak juga yang menginginkan ya ada ribuan malam seperti itu kaya di pulang ya pada nah apa nah 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 Terima kasih.